Assalamualaikum, bertemu kembali dengan resep yang baru Kali ini saya membuat kolak biji salak dari tepung sagu Dan ini rasanya sangat enak dan manis Gurih tentu saja dan yang pasti kenyal sekali Dan ini cocok untuk tajil atau ide usaha Dan silahkan subscribe, like, komen dan share video ini jika kalian suka Selamat menyaksikan Bahan pertama yang kita siapkan adalah sekitar setengah kilo ubi kuning Atau ubi yang berwarna orange Kita potong-potong setelah dikupas Kemudian kita akan kukus ubi hingga matang Kemudian disini saya siapkan juga gula aren Dan santan kental Kemudian saya sediakan juga sekitar 300 gram sagu tani dan gula Nah setelah dikukus sampai matang Disini kita akan tumbuk sampai halus Tumbuk ubi selagi masih panas Jika sudah lembut kita akan masukkan tepung sagu sedikit demi sedikit Kita masukkan satu sendok dulu Kemudian kita adon atau kita aduk dengan menggunakan spatula dulu Begitu selanjutnya sampai hampir habis tepungnya Dan jika sudah menyerupai ulenan seperti ini Kita bisa mengaduknya atau menguleninya dengan tangan Kita habiskan sagu yang sudah disediakan Sampai membentuk adonan yang tidak lengket di tangan Seperti ini teman-teman Nah sekarang kita akan bentuk biji salaknya Sesuai selera Disini saya membentuknya dengan bentuk yang lonjong kecil Namun jika proses membulatkan biji salak seperti ini Ini memerlukan waktu yang panjang Dan ingin cepat Kita bisa melakukannya dengan cara Menggulung adonan Seperti ini Kita beri tepung dulu ya Ini papan atau telenannya Kemudian kita gulung adonannya Dan kita potong-potong sesuai selera Nah seperti ini Nah seperti ini Perbandingannya teman-teman Sesuai selera Nah sekarang semua sudah saya bentuk lonjong Seperti ini dan ini tidak lengket Sekarang saya akan rebus air Sebanyak 1,5 liter Kemudian saya tambahkan garam 1 sendok kecil Lalu saya masukkan juga daun pandan Sebanyak 2 lembar Lalu kita masukkan gula merah yang sudah disisir tadi Kemudian kita rebus ya Sampai mendidih Setelah itu kita masukkan gula pasirnya Kita aduk rata hingga larut Dan mendidih Kemudian kita akan saring Setelah mendidih Supaya tidak ada ampas yang tertinggal Kemudian kita masukkan kembali ke wadah yang lain Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan Sagu tani Yang saya campur dengan air Kemudian saya akan masukkan ke dalam Larutan gula merah yang tadi Yang sudah mendidih Nah ini Gunanya supaya Kuahnya menjadi sedikit lebih kental Sekarang kita masukkan Larutan sagu tani tadi Dengan air Kita masukkan secara perlahan-lahan Dan diaduk-aduk bersamaan Supaya Tidak ada gumpalan-gumpalan Dari tepung sagu tadi Nah kemudian kita akan siapkan air Kita akan rebus air Hingga mendidih Untuk merebus Biji salak tadi Ya disini saya masukkan semuanya Karena ini kan tidak terlalu banyak Jadi kalau kita bikinnya banyak Masaknya juga harus dibagi-bagi ya teman-teman Disini saya memakai wajan teflon Yang berlapis teflon Supaya tidak lengket Dan ini nanti setelah dimasukkan Jangan diaduk dulu Untuk menit pertama Kalau sudah 1 menit Kita akan balik Caranya seperti ini ya teman-teman Jadi jangan diaduk Cuma didorong aja dari bawah Supaya dia tidak Hancur atau berubah bentuk ya Kemudian kita tutup Setelah 1 menit Kita akan buka kembali Dan kita aduk lagi Seperti tadi ya Nah ini prosesnya 3 kali 1 menit teman-teman Sudah cukup ya Dan ini sudah matang Nah kemudian Kita tutup lagi Dan kita akan buka lagi Di menit ketiga Nah di menit ketiga Ini sudah Matang ya Disini saya bagi 2 ya Karena ini terlalu banyak kuahnya Setelah matang Biji salaknya Kita saring Dan kita masukkan Kedalam Kuah gula merah Ya ini setengah Dari satu panci tadi Ini setengahnya Karena nanti Yang setengah itu Bisa kita pakai lagi Kalau kita mau bikin lagi ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya teman-teman Pas manisnya Dan Kekenyalannya juga Bagus Nah ini sisanya Saya akan simpan Untuk membuat lagi Kemudian kita akan Membuat Santan Santannya ini Saya pakai 2 pak ya Itu tadi Sekitar 400 ml Kita tambahkan sedikit garam Nah supaya santannya Aromanya juga wangi Kita tambahkan 2 lembar daun pandan Kita akan rebus Sampai mendidih Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya Supaya tidak pecah santannya Untuk membuat kekentalannya Disini saya campurkan 1 sendok makan Sagu Ya tepung sagu Yang saya campur dengan air Kalau tidak ada sagu Kita juga bisa pakai Tepung beras ya teman-teman Sama saja Nah kita aduk Kita tambahkan air lagi sedikit Supaya tidak terlalu kental Nah ini sudah sesuai ya Menurut saya Nah kalau sudah mendidih Kita akan sisihkan Oke teman-teman Sudah jadi ya Biji salaknya ini Kita akan sajikan Seperti ini Dan ini Enak banget teman-teman Harus dicoba ya Ini cocok banget Untuk tajil Untuk jualan Nah kita tambahkan Di atasnya Santan kental tadi Sudah Sudah siap untuk Disantap Dan disajikan Nah bagaimana teman-teman Mudah sekalikan Membuat kolak biji salak Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax